Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita harus mengetahui konsep dari lingkaran. Oke, di soal kan kita harus mencari persamaan garis singgung dari lingkarannya. Di sini persamaan lingkarannya sudah diketahui dan juga gradien dari si garis singgungnya sudah diketahui. Apabila menemukan soal seperti ini, maka kita harus mengetahui konsep yaitu Perhatikan di sini, apabila ada sebuah persamaan lingkaran yaitu X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, di sini kita tahu bahwa pusat lingkarannya itu akan berada di titik P. Misalkan titik P ini adalah pusat lingkarannya yaitu berkoordinat di A, B. Nah, R di sini perhatikan, R itu adalah panjang jari-jari dari lingkarannya itu sendiri. Nah, berarti apa di sini? Kita bisa mencari persamaan garis singgungnya menggunakan numus ini. Y dikurang B sama dengan M dikalikan dengan X dikurang A plus minus R dikalikan dengan M kuadrat ditambah 1. Perhatikan di sini, M yang ada di sini itu adalah gradien dari singgung lingkarannya. Nah, berarti apa? Kita bisa identifikasi terlebih dahulu di sini titik pusat dari lingkarannya. Nah, misalkan saja titik pusat dari lingkarannya itu adalah P1 seperti itu. Misalkan saja di sini P1, maka koordinatnya itu ada di mana? Nah, ada di 7,5 seperti itu. Nah, kemudian apa di sini? Kita cari jari-jarinya. Jari-jarinya itu kita, misalkan saja itu R seperti ini. Jari-jarinya itu adalah, di sini kan kita lihat bentuk umumnya itu adalah sama dengan R kuadrat seperti ini kan. Nah, berarti apa? Nilai dari R kuadratnya itu adalah ekvivalen dengan 9. Nah, untuk mencari panjang dari jari-jarinya atau R-nya, kita akan mengakarkan kedua ruasnya. Nah, berarti dalam hal ini kita akan mendapatkan hasil R sama dengan akar dari 9 itu 3. Nah, kenapa kita ambil nilai yang positif? Karena ingat lagi R itu merupakan panjang. Nah, panjang itu tidak boleh bernilai negatif. Nah, berarti R itu sama dengan 3. Nah, kita sudah dapat titik pusatnya, kita sudah dapat di sini, bentuk dari jari-jarinya, nilainya itu adalah 3 seperti itu. Nah, berarti kita bisa konstruksi persamaan garis singgungnya menggunakan rumus yang ada di sini. Yaitu Y dikurang dengan 5, sama dengan gradien dari garis singgungnya, dalam hal ini adalah negatif 3, dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan X dikurang dengan 7. Nah, kemudian plus minus, di sini jari-jarinya yaitu 3, seperti itu, berarti plus minus 3, dikalikan akar M kuadrat, yaitu dalam hal ini kan gradiennya itu adalah negatif 3, seperti itu, negatif 3 dikuadratkan berarti ditambah 1. Nah, kita bisa sederhanakan lagi bentuknya, Y dikurang 5 sama dengan negatif 3X, ditambah 21 kan seperti ini, plus minus 3 dikalikan akar 9 ditambah 1. Oke, kita lihat lagi di sini, berarti Y, di sini negatif 5-nya kita pindah ruas saja ke kanan, berarti negatif 3X, kemudian di sini ditambah 21, ditambah 5 kan seperti itu, plus minus 3 akar 10. Nah, berarti apa? Bisa kita dapati bahwa Y itu sama dengan negatif 3X, seperti ini, ditambah 26, plus minus 3 dikali akar 10. Nah, dari sini kita akan mendapatkan 2 persamaan, yaitu persamaan yang pertama adalah Y sama dengan negatif 3X, di sini ditambah dengan 26, ditambah dengan 3 akar 10. Nah, persamaan yang kedua itu apa? Perhatikan di sini, Y sama dengan negatif 3X, kemudian di sini ditambah 26, dikurang dengan 3 dikalikan akar 10. Nah, maka ini adalah persamaan garis singgungnya. Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.